ini pesanan kita udah datang ya tinggal mau makan kayaknya capais menikmati banget pedes banget sahabat menikmati banget kayaknya itu dan menungnya itu masih jatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Asma family apa kabarnya sahabat-sahabatku semuanya semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada amin di video kali ini sahabat ini Asma mau beli jajanan untuk beriziki sama Iqbal karena ini mau belanja katanya dan ini sahabat di toko TKI sukses yang sekarang ini sudah menjadi mantan TKI sahabat ya nah namun seperti biasa sahabat sebelum Asma melanjutkan ke video-video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komennya dan share ke sosial media yang kalian punya agar channel Asma family tambah berkembang nah sahabat yukitun terus video ini sampai selesai nah sekarang sahabat Rizky sama Iqbal mau beli di toko nya mantan TKI di sukses ini saya sekarang berada di kota Pemekasan dan ini dia ini sahabat ini Pak Aji Assalamualaikum Pak Aji gimana kabarnya ini sahabat karena Asma ini hari ini berada di kota Pemekasan dan sekarang mau belanja karena anak-anak minta jajan ini katanya sahabat si mantan TKI dan sekarang Alhamdulillah dia punya toko sebesar ini dan juga punya toko material di sana di sebelah sana dan juga ada depot nasi babat pasar depot Irlangga nah dan sekarang sahabat mau belanja ini Pak Aji sudah berapa tahun berada di Arab di Arab saya masuk Mekah dan sekarang apa menetap di Indonesia apa masih mau balik lagi masih mau kembali karena kan apa itu saya Masya Allah karena sering umbroh sering haji ya Pak Haji ya meskipun ini Pak Haji sudah tercukupi berada di Madura sudah punya cepot nasi babat pasar dan juga ini juga punya toko dan juga punya toko material tapi ini rasa rindu ke Baitullah tetap makanya mau balik lagi sahabatnya ini mau belanja Pak Haji anak-anak Pak Haji ada penjaganya Pak Haji ada penjaganya di dalam ada Masya Allah ada juga katanya penjaganya sahabat di dalam ini Rizky sama Iqbal bola kecil yang kecil aja ini yang kecil mau beli ini makanan mau beli makanan makanan apa mau beli itu mana mau beli ini Assalamualaikum Assalamualaikum Mie ini Masya Allah gimana kabarnya Mie gak apa-apa dibikin video ya Mie ini istri dari Pak Haji Masya Allah Umi mau tetap di Indonesia apa mau balik lagi Mie Sampian di sini Umi tetap di sini ya kalau Pak Haji tetap mau balik Insya Allah Insya Allah Masya Allah ternyata ini sejak sahabat ya jadi mantan TKI punya toko toko material dan juga punya depot sahabat ini anak-anak mau belanja katanya Mie mau bola katanya yang mana yang kecil yang kecil yang ini katanya Mie ini ini Rizky ini apa ini yang mana ini ini mau yang ini katanya Mie ini yang hitam yang hitam ini yang hitam yang hitam ya Masya Allah ini ingin beli bola katanya ya tapi gak punya hilang hilang yaudah ngambil satu bolanya dari mana saya saya Sampang Mie selaturah nih ke rumah capaiz sayangnya ambil satu oh itu Rizky mau apa Rizky mau beli apa jajan beli nak beli jajan apa ntar dulu kesini mau beli apa Rizky gak mau beli jajan ha mau beli jajan apa beli apa sandan mau beli sandan ada yang kecil gak ternyata mau belanja ada sandal disini ini mau beli sandal tayo iya 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 ini ada capaiz ini gak ikut kita ketemuan disini ini sudah hampir 5 tahun sahabat saya tidak ketemu sama ummi ternyata sekarang bisa ketemu lagi nih iya ini dibawa capaiz ke tempat ini sahabat ya ini anak-anak ternyata ada yang cocok ini beli-beli ini insyaallah tuh bagus itu Rizky mana punya Rizky mau ambil yang merah ini 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 iya dibawa keliling-keliling sama capaiz dan nanti juga ketemu disini ketemu mantan TKI yang sukses sahabat masuk 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 udah udah itu bagus sudah nah sekarang sahabat saya masuk ke depot Irlanda ini minta banyak itu ya langganya itu nah ini sudah duduk semuanya enak banget ya tempatnya masen gimana jalan-jalan sama capaiznya mantep dan ini rencana sahabat kita mau cari campur ya ketemunya sama usus babat sama paru juga ini yang unik kalau di tempat biasa belasanya hanya ayam goreng ini malah babat usus paru makanya kita penasaran dan ini depotnya depot dapur erlingga nasi babat basah sosial pedas masya Allah pedas dan ini harganya ya capaiz ya makanan dan ini menunya nasi babat khusus biasa cuma 10 ribu masya Allah murah banget dan ini nasi babat khusus spesial 15 ribu beda 5 ribu cuma capaiz masya Allah dan ini es teh es teh 3000 masya Allah teh hangat 3000 es jeruk 4000 jeruk hangat 4000 wow ini yang lebih menarik lagi yang membuat saya spesial ternyata es tehnya dingin emang itu mas dikasih es batu biar dingin lahap banget semuanya itu masya Allah tumpen amazon minta es teh tapi dapurannya ramai sama babat harus es teh disesuaikan kita masih penasaran mau nunggu nih sahabat iya nunggu orderan nunggu orderan dulu pokoknya sahabat tonton terus videonya asma sahabatnya mantan TKI ini dua-duanya TKI suaminya TKI istrinya TKW bahkan yang apa yang buat saya itu kagum sekarang walaupun beliau jadi TKI atau TKW sekarang sudah memiliki tiga usaha depot atau dapur di sini depot makanan ini pas toko sembako dan toko material bangunan iya tadi katanya udah dijelasin samanya Pak Hajinya katanya ditanya mau balik lagi enggak katanya mau balik lagi karena kangen baik Allah katanya masya Allah padahal sudah tercukupi di sini ya tapi ya itu alasan utama kenapa kembali lagi karena mau haji kan sulit mau naik berangkat umroh juga mahal jadi dijadikan apa ya sarana untuk kita selalu bisa dekat dengan masjidil haram jadi beliau mungkin dua bulan disana pulang lagi disini betul 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 masya Allah kenapa haji itu juga aktif di apa membantu jemaah umroh dan haji ya masya Allah taunya seperti itu ceritanya seperti itu ya Pak Isya dan ini sahabat luas banget tempatnya masya Allah ini sudah siap semua ini meskipun gak ada orangnya nanti tapi katanya ini nanti ada penggantinya disini jadi banyak yang nunggu disitu dua orang dan disini ada kursi ada meja di luar kalau yang mau di luar ini yang di dalam masya Allah ini luas banget ya enak ada yang di luar ada yang di dalam betul insya Allah dan ini kayaknya sih ini bagus banget memanfaatkan lahan kosongnya ini lahan kosong yang seharusnya cuma parkiran akhirnya sekarang jadi depot depot depotnya depot iya betul banget depotnya itu uniknya ya itu seperti yang saya katakan tadi karena menyediakan khusus sama babat dan paru jadi bukan hanya ayam atau bebek iya kalau biasanya siput tapi ini menyajikan yang baik masalah kita ikuti terus ya pokoknya tunggu ini orderan ya ini pesanan kita udah datang ya tinggal mau makan kayaknya capa is menikmati banget pedes banget masya Allah menikmati banget kayaknya itu dan menunya itu masih jabi masih jabi masya Allah biasanya jarang-jarang jual nasi jagung ya kayaknya saya harus nambah saking enaknya mau nambah ini masin gimana mau nambah masin ini baru makan baru makan ya mau dicicipi baru dicicipin apa ikbal 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 juga makan ini masya Allah Rizky sudah makan ini sekarang saya mau nyicipin karena anak-anak sudah selesai ini ada apa namanya ini babat ini babat ini usus terus ini baru baru dan ini nasi jagung masya Allah sambalnya yang luar biasa pedas ini sambalnya pedas banget kayaknya ini harus diocong kayak gini kayak gini terus ini seperti yang kata capaiz enak banget burih bumbunya bersam banget dan abangnya capaiz harus nambah karena ini baru 10 tuap dan semua pedas kayaknya enak banget tambahannya udah siap masya Allah pokoknya ayo kita apa namanya yang mau ini merapat gimana ini capaiz di jalan basar ya pemekasan jalan basar pemekasan dapur erlingga yang punya depotnya mantan TKI Alam Saudi ya oh insya Allah ini juga ada apa namanya apa ada ayamnya oh ayam yang gak mau babat ada ini ayam ya misalnya Allah ya barakallah memang tepat sekarang kita untuk makan ya iya untuk makan dan ini mau sama lalapan kemanyi ini enaknya karena nasi jagung capaiz saging enaknya enak-mati banget mantap ini kerupuknya kerupuknya bak gak usah pakai kerupuk ini sudah mantap lupa sama kerupuknya enak banget enak banget bersama 5 ayam nyangi kita mau makan dulu karena masih lama ya kita akan mencidik dulu dia pemiliknya masyaallah sahabat Alhamdulillah kita sudah kenyang sudah makan ini semua kita sudah bisa bersilaturahmi mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung lagi bisa berjumpa lagi nah sekali lagi kita hanya ingin berbagi informasi tentang hal-hal yang unik khususnya yang ada di pulau ini khususnya berada di Pamekasar di desanya Jalan Basar kalau sahabat-sahabat ingin mencicipi makanan yang barusan usus paru dan babat langsung ke Jalan Basar namanya Dapur Erlinga betul nah ini masjid ini masjid tidak suka akhirnya ini satu piring habis ini bekas masjid yang ini habis Alhamdulillah cuma tinggal tisu nah Alhamdulillah terima kasih banyak ya buat sahabat-sahabatku semua yang sudah menonton tiba-tiba sampai selesai semoga kalian semua selalu dalam jindungan Allah dimanaku amin dan ini karena sudah selesai makan juga dan juga menikmati banget dan saya akhiri dulu sampai disini kurang lebihnya Asma mohon maaf dari pemekasan Asma mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum